Intro Sudah terdengar suaranya? Sudah apa? Sudah... Oke Baik, pagi ini kita coba diskusi ya Diskusi berkaitan dengan pembahasan soal UKK untuk tahun sekarang Untuk tahun 2023 Ini pesertanya ada beberapa orang siswa, banyak nggak? Ada gurunya juga ya? Oke Sebelumnya perkenalkan nama saya Ramadhin Tarigan Dari Edukasi 4ID Pagi ini kita coba akan berdiskusi Karena kalau untuk secara daring Dan dengan waktu yang singkat mungkin tidak akan bisa selesai Pembahasan secara tuntas kita lakukan Ini hanya sekedar sharing dan diskusi Kira-kira permasalahannya ada di mana Terus pengetahuannya sudah sampai di mana Itu yang kita bahas hari ini Mungkin nanti saya akan share Perihal tentang masalah materi-materi untuk dimulai dari mana sih sebenarnya pengerjaan soal logik kompetensi Saya coba di pagi ini kita diskusi soal yang menjadi paket dua di soal UKK yang sekarang yang berkaitan dengan virtual LAN Sebelum kita masuk ke materi itu pada bapak ibu guru serta anak-anakku semua Yang perlu dipahami sebenarnya di uji kompetensi itu adalah berkaitan dengan pemahaman Berkaitan dengan pemahaman tentang seperti apa soal yang diminta Dan langkah-langkah kerja apa sebenarnya yang harus kita lakukan Jadi saya coba dulu share screen berkaitan dengan soalnya Biar kita bahas Sudah terlihat semua? Oke jadi disini saya tidak akan membahas dari atas Kita lebih fokus kepada soal tugas Nah disini judul tugasnya rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing Yang disini sudah pasti barang tentu kalau di SMK itu Saat berbicara dengan berbasis kabel dan nirkabel VLAN dan routing Nah routingnya ini yang menjadi apa ya Buat anak SMK tidak lain tidak ada router selain daripada mikrotik Tidak ada router selain daripada mikrotik Walaupun disini kita diskusikan sebenarnya banyak-banyak router-router selain daripada mikrotik Ada Cisco, ada Ruiji dan lain sebagainya Jadi tetapi karena selama ini siswa-siswa SMK itu lebih diperkenalkan kepada mikrotik Karena kemudahan dari sistem, kemudahan dari tampilan dan lain sebagainya Itu menjadi lebih familiar buat proses pembelajaran Oke langkah kerjanya disini Dalam kegiatan juga potensi ini Anda bertindak sebagai teknisi jaringan Tugas Anda sebagai teknisi adalah merancang bangun dan menkonfigurasi sebuah jaringan Wi-Fi router berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, DHCP server dan bandwidth limiter Nah dari istilah ini, dari istilah-istilah yang ada disini mudah-mudahan semua Anak-anakku semuanya siswa dan siswi ini sudah memahami Apa yang dimaksud dengan Wi-Fi router, terus apa itu gateway internet, apa itu hotspot, apa itu DHCP server dan bandwidth limiter Kenapa seperti ini? Nanti di saat proses pelaksanaan, proses pengerjaan Rata-rata dari setiap tahun yang kita lihat, yang saya alami sendiri Saat harus memuji kepada siswa-siswi Nah ini berkaitan semuanya dengan hapalan skrip Jadi hanya hapalan saja nanti yang dilakukan Begitu kita minta perubahan konfigurasi Saya tidak mau namanya ini, saya tidak mau IP-nya seperti ini dan lain sebagainya Nah yang terjadi semuanya adalah kebingungan Jadi karena bukan dimulai dari sebuah pemahaman Tetapi berangkat dari yang bersifat hapalan Nah ini nanti sebelum masuk kepada waktu uji kompetensi nanti Untuk semua siswa ini tolong dipelajari Apa sih yang dimaksud dengan Wi-Fi router Apa yang dimaksud dengan gateway Apa yang dimaksud dengan hotspot Apa itu DHCP server dan seterusnya Berikutnya dengan konfigurasi sebagai berikut Nah ini langsung ditentukan filannya ini, ini, ini Ini soal, walaupun nanti saat kondisi uji kompetensi Ini semuanya bisa berubah Filan 1 itu, filan ID-nya mungkin tidak 10 Tapi bisa 100, bisa berapa dan seterusnya Nah terus namenya siswa Nanti ini bisa saja diganti menjadi nama apa atau apa Yang berikutnya konfigurasi dan seterusnya Oke, jadi berkaitan dengan ini semuanya Gambar kerjanya seperti ini, ini yang saya sampaikan tadi Dari pemahaman, dari pemahaman yang disebutkan di atas tadi Apa itu router Wi-Fi, apa itu DHCP, server, dan lain sebagainya Dari gambar kerja ini masing-masing Anak-anak pun nanti semuanya, siswa dan siswi itu Sudah bisa menggambarkan kira-kira alat dan bahan apa saja Yang dibutuhkan untuk merancang jaringan yang seperti yang diminta oleh soal Dari gambar ini ada di atas itu ada internet, ada wireless router Ada switch, ada laptop, ada komputer, dan ada smartphone Walaupun pada kenyataannya nanti saat proses ujian Mungkin ada beberapa kondisi sekolah yang tidak bisa melengkapi Sesuai dengan yang gambar Tetapi yang wajib di sini, yang wajib ada di proses UKK nanti Alat routernya itu harus ada Alat routernya itu harus ada Disarankan tidak menggunakan VMware ataupun virtual box Kenapa? Kalau proses pembelajaran bolehlah menggunakan virtualisasi Tetapi saat nanti harus terjun setelah lulus dari SMK Nah dikhawatirkan saat diberikan wujud asli berupa router aslinya Nah kita malah kebingungan kok ini beda ya Biasanya saya kalau di router virtual Saya tidak harus paham port 1, port 2, port 3, dan seterusnya Nah sementara kalau di wujud aslinya itu harus ada Jadi mungkin nanti saat proses pelaksanaan uji kompetensi itu Semua siswa itu akan dibekali mungkin satu router mikrotik Terus dengan satu laptop Laptop Mungkin nanti smartphone ataupun PC komputernya itu bisa digabung menjadi satu laptop itu Untuk menjadi kliennya juga Oke jadi seperti ini pemahamannya dari sisi gambar Oke jadi sampai di sini kira-kira sebelum kita lanjut ke arah konfigurasinya Ada yang mau disampaikan ataupun mau ditanyakan Yang lagi nobar juga boleh langsung angkat tangan sebelum kita lanjutkan Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan Ada? Enggak ada? Kita lanjut Oke kalau kita lanjut seperti yang saya sampaikan tadi Saya tidak akan mendemonstrasikan langsung Karena waktunya tidak sempat Nanti kalau memang harus itu mungkin bisa diwakilkan oleh bapak ibu burunya Di sekolah ataupun nanti bisa mengontak PT Bonnet Utama Untuk bisa memanggil instruktur dari PT Bonnet Untuk mengajarkan bagaimana langkah-langkah pengerjaan ini kepada anak-anak kita semua Oke kalau tidak ada saya akan share screen Langkahnya seperti ini Soalnya seperti ini Jadi yang pertama nanti kita lakukan Karena di soal itu ada diminta satu router Satu router itu kita harus merubah dulu namanya Seperti yang permintaan soal tadi Ada router satu atau dan lain Sesuai dengan permintaan nanti dari si penguji Oke jadi kalau di sini Silakan kalau siswa dan siswi yang sudah terbiasa menggunakan Winbox Ataupun menggunakan full terminal konsol Silakan ataupun menggunakan webbase Dipersilahkan nanti untuk proses pengujiannya tidak akan dinilai Menggunakan metode apa Para anak-anakku semuanya mengerjakan si konfigurasi tersebut Nah yang pertama langkahnya nanti anak-anakku semuanya Di router yang pertama harus kita konfigurasi adalah konfigurasi IP addressnya Nah di sini konfigurasi IP address yang dimintakan sesuai dengan soal tadi Ini nanti silakan disesuaikan Silakan disesuaikan dengan yang di sini Ataupun sesuai dengan permintaan dari si penguji Nah di sini nanti pasti setiap sesi akan berbeda IP-IP yang diberikan Oke ya Jadi Selanjutnya langkah-langkahnya seperti ini Di router A si adder satunya itu diberikan nama DHCP Diberikan DHCP terus di adder 2-nya itu IP sekian-sekian-sekian Nah kenapa harus diberikan adder 1 itu sebagai DHCP dan adder 2-nya itu Karena nanti yang akan turun ke klien adalah router yang di ethernet kedua Yang ether 1 itu biasanya nanti boleh DHCP ataupun boleh statis Tergantung nanti dari yang konek ke internet Oke jadi langkah-langkahnya ini nanti bisa dilakukan langsung Caranya menggunakan perintah dari winbox Buka IP, pilih DHCP klien Silakan ini ditambahkan yang tanda plus Itu diganti interface-nya menjadi ether 1 Jadi Dan pastikan status si ethernya itu aktif Karena biasanya pengalaman itu status ethernya itu tidak diaktifkan Jadi belum bound istilahnya Jika lama statusnya belum bound periksa kembali kabel yang mempunyai 1 ke gateway internet Nah ini pun menjadi sebuah momok yang mengerikan sebenarnya buat siswa TKJ Bikin routernya cepat Tetapi biasanya yang terjadi masalah di sini Pengkabelannya yang biasanya membutuhkan waktu lama Tidak konek, urutan yang tidak sesuai, dan seterusnya Jadi seperti itu Setelah kita ubah, setelah selanjutnya kita buat DHCP di ether 1 Maka konfigurasi ether 2-nya kita konfigurasi Dengan menggunakan menu dari IP Kita pilih address, nanti kita tambahkan Addressnya 200, ini sebagai contoh 200.50.31.1.28 Karena kita membuat pembatasan parameter nanti di sana Ada berapa klien yang bisa terkoneksi Yang melewati si ether 2 Seperti ini Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan Atau sudah bisa memahami sampai pembuatan IP address di router Gimana kira-kira Kita lanjut Kita lanjut Terima kasih 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 Selamat menikmati 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 ada perubahan apapun itu pasti kalian ngerti nah itu yang harus teman-teman kerjakan itu sih untuk saya juga sebagai penguji nanti gitu ya supaya teman-teman juga bisa lebih belajar lagi dan lebih pokoknya untuk pengerjaannya bisa dikerjakan dengan baik lah gitu ya waktu tadi juga sama gitu sih dari sisi untuk di perangkat mungkin kan teman-teman ada yang kendala ketika mengakses ke router pas saya kendala di router masuknya winbox gak bisa atau apa gitu nah biasanya kalau teman-teman teman-teman ada kendala pas saya tidak bisa masuk winbox nah ini ada hal yang teman-teman harus cek juga pertama biasanya untuk di sisi perangkat laptop gitu ataupun komputer kan biasanya kalau kita kita suka install namanya virtual box nah ini kadang-kadang ada virtual box yang aktif jadi ada virtual box aktif tapi router kita jadi lebih akses gitu ya nah ini bisa teman-teman lakukan untuk disable interface yang ada di dalam laptop ataupun komputer teman-teman yang ada virtual box nya disable dulu aja gitu nah itu biasanya akan berpengaruh tuh sama winbox kita gak terdetek gitu untuk masuk ke dalam winbox nya nah itu yang bisa dilakukan tuh memang masing-masing versi berbeda-beda gitu ya tapi itu yang troubleshoot sih ya itu untuk kalau seandainya teman-teman tidak bisa masuk ke dalam router kemudian yang kedua apa ketika itu udah di cek oh ini si virtual box sudah di disable gitu ya yang kedua teman-teman bisa cek dari sisi kabel nah kabel yang teman-teman buat itu sudah bener atau belum jadi kalau teman-teman merasa oh ini si kabel sih udah nyambung gitu ya nah makanya itu di cek lagi di ceknya pastikan si lampu indikator ya indikator di dalam si router itu nyala ya lampu indikator router nyala tuh di interface itu kalau dia mati ya berarti ada kabel yang tidak terhubung ataupun lebih pastinya lagi teman-teman bisa cek menggunakan lampu indikator seperti itu jadi kalau teman-teman cek lampu indikator dengan urutan yang kita bisa gunakan strike ya untuk menghubungkan device yang berbeda antara si router dengan si laptop ataupun komputernya nah jadi teman-teman bisa cek urutan udah bener nih udah sesuai gitu ya nah kalau udah sesuai misalnya di dua troubleshoot ini harusnya udah oke udah bisa konek dalam router sudah bisa ases nah kemudian oke kemudian buat teman-teman juga nanti bisa dibuat semacam identitas ya identitas router nah ini penting ya kenapa sih penting sekali buat identitas router supaya pertama ya pertama adalah tidak tertukar tuh antara router 1 dan router 2 nah ini biasanya sering tertukar ya itu yang pertama yang kedua adalah supaya teman-teman nanti tidak tertukar dengan router temannya nah ini sering terjadi juga ya jadi temannya masuk dengan router contohnya si A ini masuk ke router si B gitu ya si A ini udah konfigurasi segala macem gitu ya ya kalau seandainya konfigurasi bener sih gak masalah gitu ya jadi enak gitu ya si B nya nah tapi kadang si B ini udah konfigurasi juga ini kadang kapus lagi atau salah lagi gitu ya itu sering terjadi juga makanya buat teman-teman kalau bisa gitu ya si router yang teman-teman kerjakan itu dikasih identitas kemudian di password gitu sih itu jadi supaya lebih apa ya lebih secure juga lah supaya tidak ada yang masuk ke dalam router teman-teman gitu itu sih untuk apa ya untuk awalan ya awalan tahapan awal supaya teman-teman bisa mengerjakan dengan baik lah dan tidak terganggu oleh teman-teman yang lainnya gitu ya terus dari sisi konfigurasi kalau saya saya mohon maaf belum bisa tampil konfigurasinya gitu ya karena lagi di perjalanan juga mungkin tahapan pertama yang teman-teman lakukan adalah teman-teman membuat DHCP Client ya DHCP Client supaya router yang utama itu dapat ases IP dan internet pastinya ya otomatis kalau kita bikin DHCP Client di dalam router ya nanti si router yang utama ini akan dapat IP ya kemudian dapat DNS juga dan dapat internet pastinya nah jangan lupa teman-teman itu hal yang paling utama tadi adalah buat DHCP Client supaya router dapat internet kemudian kita biasanya kan buat IP juga ya tadi buat IP ke arah router yang kedua ya supaya router kedua ataupun nanti buat si klien ya klien baik yang dari sisi kabelan ataupun di sisi wireless nah itu perlu dilakukan juga nanti jangan lupa di NAT kita main di IP firewall NAT kenapa sih harus pakai firewall NAT supaya kan nanti untuk komunikasi antara si biasanya kalau kita tidak pakai NAT dari sisi klien itu hanya bisa komunikasi ke arah router tapi dari sisi klien nanti tidak bisa komunikasi ke arah Google ataupun di luar dari router itu keluar makanya dipastikan supaya kita bikin firewall NAT supaya nanti apa sih kalau NAT itu ada yang tahu ada yang bisa jawab NAT itu apa boleh di chat ataupun boleh ngomong langsung mungkin ada yang tahu NAT itu apa network address translation jadi dia mengubah istilahnya mengubah dari IP lokal kita soalnya jadi IP pabrik supaya si lokal kita ini atau host kita ini bisa hasil internet makanya diperlukan proses NAT di dalam router gitu nah itu yang perlu teman-teman lakukan ya nah setelah kita cek oh si router kita ini udah dapat internet nih dan udah didistribusi ke arah klien gitu baik sisi klien yang kabel ataupun klien yang menggunakan wireless nah dari situ kita udah cek dan melakukan IP terus kemudian teman-teman lakukan tahap kedua adalah membuat IP untuk di WLAN ya karena kita menggunakan DCP eh sorry menggunakan hotspot ya ataupun wireless nah dari situ kita bikin IP untuk di sisi WLAN ya ya nah kemudian kalau untuk di apa namanya udah bikin IP buat DCP server lagi DCP server ini pertama kita gunakan untuk supaya si wireless kita eh sorry untuk klien yang dari wireless itu sudah bisa apa dapat IP ataupun access internet juga gitu ya nah kalau seandainya ternyata wirelessnya disini dia harus menggunakan hotspot nah berarti teman-teman tahapannya selain membuat IP di WLAN teman-teman masuk ke IP hotspot nah di IP hotspot itu teman-teman bisa bikin user ya bikin user supaya ketika pastikan kalau untuk di hotspot itu kita menggunakan login ya loginnya itu kita bikin user dan biasanya kita ngatur bandwidth ya nah user bandwidth kita ngaturnya bisa di dalam IP hotspotnya yang menggunakan profile ya ataupun kita bisa menggunakan metode lain yang itu adalah simple queue nah kalau pakai simple queue kita biasanya itu tinggal masukkan IP client yang didapat oleh si host ya oke kalau seandainya sudah dapat di dalam host itu tinggal nanti parameter adalah IP apa si asalnya asal ini siapa nih oh IP channel lah IP si client yang di host itu 192.8.203 gitu ya nanti nah 203 itu nanti IP asalnya ataupun disebutnya apa ya destination gitu ya destination nah nanti targetnya tinggal ngatur untuk limitasinya limitasi mau berapa nih sesuai dengan si apa namanya si IP-nya ya sorry si bandwidth yang limitnya udah ya Pak tadi kan kayaknya udah nge-share materi yang baik boleh kalau udah di-share materi nih bisa di-share saya nggak bisa nge-share materi kan di handphone sebentar ya Pak nanti saya share oke terima kasih Ibu Vera oke sasa Pak oke sambil nunggu share materi mungkin ada teman-teman yang yang mau menanyakan ataupun sudah pernah nyoba tapi ada kendala boleh kita diskusi gitu ya jadi disini bukan mengajari ya tapi kita diskusi sama-sama belajar sih intinya gitu ya atau dari Bapak Ibu Guru juga boleh kita diskusi juga biar lebih interaktif juga untuk di Zoom kali ini oke sudah terlihat belum Pak ada banyak hal oke maaf suaranya masih di-mute Pak oke sudah-sudah boleh dibesarin mungkin ini dari sisi topologi ya tadi dari sisi internet kemudian ke router ke suite kemudian didistribusi di klien klien ini pertama dari router sendiri karena router mikrotik itu kan sudah ada mode untuk wireless ya jadi bisa menggunakan langsung dari routernya terutama kemudian di sisi suite di suite ini sebenarnya kita menggunakan router lagi gitu ya router mikrotik juga bisa gitu ya jadi modenya sendiri kita ubah jadi mode suite sebenarnya baru distribusi ke klien-klien gitu nah ini untuk untuk topologinya masing-masing semua menggunakan DHCP nah kalau dari internet ke router yang utama ya itu menggunakan mintanya berarti ether1 ya ether1 itu menggunakan DHCP client gitu ya kemudian kalian bikin IP untuk di ether2 mungkin ya ke arah suite nanti sama ke WLAN nah di ether2 dan WLAN itu kalian bikin DHCP DHCP server ya supaya nanti masing-masing klien itu dapat IP secara otomatis ya dan tadi yang saya bilang kalau seandainya oh si apa si penguji ini mau ngubah nih gak mau menggunakan DHCP server gitu ya tapi mau menggunakan kalian supaya ngatur IP di hostnya itu menggunakan static nah maka itu bisa dilakukan ya dilakukan oleh kalian maka kalian harus tinggal menyamakan sebenarnya menyamakan ataupun jadikan satu segmen IP nya gitu ya tinggal atur di dalam si laptop ataupun PC nya boleh next bu nah ini tadi identifikasi ya ini udah jelaskan langkah-langkahnya seperti apa gitu ya boleh di next lagi nah ini konfigurasinya tadi untuk filan ID nya 10 ya dengan nama siswa ataupun nanti bisa sesuai dengan request si penguji ya harus oh ini saya mau filan 100 itu namanya nanti siapa gitu ya ini nanti disesuaikan intinya sih sama aja gitu ya tinggal penyesuaian yang ter satu disini sesuai dengan network IP yang beri ISP nah makanya disini kan kita sebenarnya gak menggunakan DHCP juga cuman DHCP yang digunakan adalah DHCP klien jadi si server sorry si router yang utama ini meminta IP dari ISP gitu ya oke kemudian filan-filannya sendiri ini IP nya 41 slash 24 ataupun menurut sebut prefix gitu ya dengan total IP nya adalah 256 ya itu udah termasuk dalam network dan broadcast jadi kalau IP apa kliennya valid itu adalah dari 40 sorry 41 itu satu network ya 40.2 sampai dengan 42 54 itu merupakan IP klien yang valid jadi IP klien yang bisa digunakan oke kemudian di filan 2 ini 61 ini segmen berbeda ya mungkin ini ada pesanan penulisan juga ya jadi kalau disini DCP poolnya 40 ini masih ada pesanan penulisan mungkin kalau untuk disantik filan-nya adalah 60.1 maka nanti DCP pool adalah 60.10 dengan 60.50 gitu ya gitu ya itu ada pesanan penulisan aja nah kemudian untuk filan filan pasti nanti yang digunakan adalah interface interface filan ya kan di router sendiri tergantung seri juga ya ada yang 951 ada yang 641 anggap itu berarti kalau 951 jumlah portnya adalah 5 port itu ya berarti ada 1.45 ditambah wilan kalau 942 berarti interface-nya sendiri ada 4 ditambah wilan 1 gitu nah ini untuk IP-nya untuk di wilan 20.1 stash 24 ataupun stash 24 nanti nama nama UKK nomor absen kalian gitu sesuaikan nanti ya supaya tidak tertukar sebenarnya oke next lagi bu oke kemudian untuk passwordnya disini 1 sampai 8 nah kemudian untuk dcppool nah kalau seandainya kalian tidak mengatur dcppool itu pasti dia karena dia ada prefixnya slash 24 nanti kan dapetnya 20.2 sampai dengan 20.255 nah makanya disini kan harus ngatur dcppool ya dimana ngaturnya di ip pool ya nanti kan buka aja ippool itu nanti kan kita ngatur ya seperti itu jadi kita harus ngatur dcpppoolnya kalau tidak diatur kita dapatnya default ya karena menggunakan s24 maka tadi dapetnya 20.2 sampai dengan 20.55 gitu itu defaultnya ya kalau tersendai tidak mengatur poolnya nah kemudian di hotspot nanti alamat loginnya kita bikin namanya portal smk.ch.id jadi kenapa sih harus bikin login kenapa harus dipakai domain supaya kalian tidak tidak bukanya lagi menggunakan ip nah disini di penilaian oh kalau seandainya kita udah ngatur domain tapi ternyata domain gak kebuka tapi kalau seandainya kita kita bukanya menggunakan ip itu kebuka nah ini sebenarnya dikategorikan tetap berhasil cuma hanya ada pengurangan nilai gitu nah ini concern juga nanti buat kalian supaya step by step itu harus dikerjakan gitu nah tadi ya jadi kalau santai yang menggunakan ip bisa kebuka tapi menggunakan domain bisa kebuka itu sudah berhasil namun ada pengurangan gitu ya itu seponsen gitu nah terus kemudian ubat tampil halaman login nah ubat tampil halaman login sendiri ini bisa kalian ambil nanti sebenarnya untuk disini untuk dasarnya ini kan hanya apa ya mengubah nama sekolah gitu ya tapi pak boleh gak kalau saya mau mengubah tampilan halamannya ada apa yang menarik gitu ya menariknya itu ada mungkin ada tambahin warna tambahin background segala macam itu boleh banget jadi semakin kalian berkreasi disana maka kalian akan semakin poinnya akan nambah lebih terus kemudian buat 5 user ya disini tadi supaya kalian kan kalau hotspot itu pasti masuk unggungan user default default itu adalah user admin passwordnya kosong biasanya itu default tapi kalau disini kalian harus bikin usernya contoh kepala sekolah dengan password 123 sorry usernya kepala sekolah password 123 kecepatannya 15 12 kbps nah ngatur disini kalian bisa ngaturnya itu menggunakan yang ada di ip hotspotnya ip hotspot kalian bikin profile dulu kalian bikin bandwidth disana itu bisa limitasinya gitu ya ataupun kalau santanya kalian disini tidak bisa dibuat kalian bisa menggunakan yang namanya simple queue kalian tinggal klik simple queue nanti tinggal diatur berdasarkan si ip kalau bedanya kita ke ip nya aja cuma sama-sama di limit oke next boleh nih ini pilihan pada router bot dan tentuan berikut kalau pilihan sendiri nah disini di suite berarti masuk ke suite port 1 terhubung wifi router difungsikan sebagai port trunking port 2 dan port 3 terhubung pilihan 1 port 4 terhubung pilihan 2 ini sudah termasuk ke dalam router 2 berarti ya router 2 ataupun router yang terjadikan sebagai suite nanti port 1 itu kita hubungkan ke arah router yang 1 nanti itu sebagai trunking itu ada metode lagi sebenarnya nah disini untuk oh ini tadi gunakan metode mode fillan secure logic nya always trip ya always trip ya kita gunakannya jadi tinggal kalian ubah aja nah ini ada menarik sebenarnya menarik itu kalian menggunakan versi router berapa nih 941 atau 951 kalau menggunakan 951 itu kan bisa menggunakan mode bridge sebenarnya mode bridge tapi kalau sana menggunakan 951 itu bisa menggunakan bridge bisa menggunakan mode master port mode master port itu ada di dalam interface ini karena gak bisa apa namanya praktek jadi enak jadi saya kasih tau aja karena sempat tahun lalu saya coba juga menggunakan dua metode router berbeda beda penanganan juga jadi kalau 941 saya biasanya menggunakan bridge tapi 951 di 941 tidak bisa mode master port nah itu biasanya untuk mengatur aja sih metode hampir sama dengan bridge untuk metode yang sekarang ini teknologi kita menggunakan bridge biasanya boleh next bu oke sebentar ya oke disini untuk di pengujian sendiri klien PC dan kabel ini terhubung dengan port 2 IP address DCP sistem operasi Windows jadi ini untuk di nanti hubungin ini ke arah suite bukan ke arah router utama lagi jadi kita sebutnya router suite karena router yang kedua itu kita jadikan sebagai suite terhubung dengan port 2 dan DCP dan kemudian di klien laptop juga terhubung di port 4 dengan DCP ketika sudah hubungkan dua-duanya kalian pastikan ketika kalian IP config itu kalian cek IP di Windows itu harus dapat IP beda contoh yang tadi yang di di DCP VLAN 1 contoh 10 sekian ketika kalian colok si klien kalian di port 4 itu harus dapatnya 20 sekian kalau sudah seperti itu berarti kan sudah benar untuk peranturan di sisi VLAN kemudian di jaringan wireless ini pun sama dapatnya DCP ketika kalian connect to wireless kalian tidak akan dapat IP secara otomatis ketika kalian menghubungkan lagi itu harusnya dia harus langsung kebuka di browser masuk login hotspot yang tadi kalian buat tadi apa ya UKK apalah gitu ya seperti itu jadi kalian masukin user sama passwordnya boleh di next lagi bu ya itu sih buat penjelasan sedikit teman-teman nanti buat teman-teman saya yakin sudah belajar juga guru-gurunya juga tinggal teman-teman kendala apa yang mungkin apa yang terjadi itu bisa disusikin juga baik nanti di zoom ini ataupun nanti kalau memang perlu ada tim dari edukasi untuk kita mencari secara offline itu lebih bagus supaya lebih siap lagi dalam menghadapi UKK ini oh jawabannya sebenarnya ini sudah disediakan jawabannya sebenarnya lebih enak nah cuman yang saya harapkan saya dan teman-teman di edukasi PORID saya harapkan teman-teman enggak apa ya enggak berpatokan dengan jawaban ini ya arti berpatokan itu tidak tadi yang bilang Pak Tarigan ya tidak menghafal skrip tapi teman-teman bisa lakukan berdasarkan pengalaman yang teman-teman sudah lakukan jadi oh saya sudah pernah mencoba ini kok tinggal diujikan lagi gitu di sana gitu ya nah satu hal sih yang perlu teman-teman pelajari lagi kalau bisa teman-teman menggunakan berbasis command line lebih baik itu menggunakan command line supaya apa sih gitu ya supaya nanti teman-teman untuk untuk tidak terpaku apa ya secara gui terus gitu ya karena ketika nanti oh saya harus menggunakan si ini nih si apa Cisco gitu ya Cisco itu enggak ada guinya gitu ya jadi command line jadi supaya teman-teman juga bisa bisa explore lagi gitu ya lebih ke sana sih jadi buat teman-teman biar lebih lebih paham juga gitu ketika teman-teman mau bikin IP address oh saya paham nih saya harus klik IP address add gitu ya terus kemudian masukkan IP-nya slash sekian gitu ya seperti itu ya terus kemudian interface-nya interface berapa gitu ya kemudian common line gitu ya sama aja ya kalau kita menggunakan gui juga sama tinggal klik IP-nya klik address-nya terus tinggal tanda plus-nya diklik buat tambahan kayak gitu sih gitu ya itu sih pesen dari saya gitu ya jadi teman-teman lebih baik sih menggunakan common line jadi belajar dari sekarang supaya nanti ketika teman-teman kerja di industri itu udah enak gitu ya udah selain hafal udah paham gitu ya bukan hafal hafal doang seperti itu paling gitu sih kalau ada lagi oh jawaban semua ya kalau jawaban ini berarti di-share ke anak-anak bu atau sebagai referensi aja sebenarnya ya buat belajar ya ya referensi aja pak disampaikan aja di sini siap ya jadi buat referensi teman-teman bisa belajar lagi dan lebih lebih bisa lebih prepare lagi sih gitu ya lebih sangat terus apa lagi ya paling sih tadi ya untuk durasi waktu teman-teman juga dikerjakan jadi semakin teman-teman mengerjakan lebih cepat lagi ya otomatis pasti jalan-jalan bagus dan tadi bisa paham apa yang teman-teman kerjakan gitu jadi ini untuk di teknik ataupun jawaban UKK-nya tadi yang disampaikan Pak Tarigan yang saya sampaikan juga sebenarnya ada semua di sini tinggal nanti di-review lagi saya kira mana nih yang tadi saya penjampaiannya kurang ataupun tadi Pak Tarigan kurang kurang disampaikan tapi teman-teman bisa lihat lagi misalnya ini jawabannya udah komplit jadi harusnya udah bisa semua nih gitu ya nggak ada kendala lagi buat teman-teman harusnya kayak gitu dan harusnya nilainya 100 harusnya bufe ya tinggal kompeten kompeten semua ya Pak ya oh ya sorry kompeten ya tinggal nilai kompeten gitu ya jadi kalau nantar sekarang tidak ada nilai tidak lagi nilai lagi jadi kompeten dan belum kompeten ataupun tidak kompeten gitu ya nah makanya makanya teman-teman nanti harus solusi kompeten lah karena saya lihat juga perkembangannya juga buat di sekolah-sekolah udah semakin pesat lah gitu ya sudah menyesuaikan dengan industri apalagi dibimbing terus jadi selalu bisa lah insya Allah Pak karena beberapa sekolah juga memang sudah sudah sangat lengkap ya peralatannya jadi bisa lah anak-anak udah anak-anak sudah praktek sesuai industri kok itu lebih mantep lah mungkin teman-teman ada yang ingin tanya mungkin silahkan iya boleh kalau ada yang mau tanya kita sharing aja kita mulai sharing aja ya silahkan di raise hand atau di ketikan di chat box ya teman-teman ya atau mungkin teman-teman ada yang sudah melakukan uji coba dari semua paket soalnya mungkin gitu atau mungkin Pak Tanja ya gini deh boleh gimana siatnya gimana sih kan biasanya kalau praktek biasa itu kan waktunya lebih santai ya tadi kan Bapak juga bilang pengoptimalan waktunya karena nanti khawatirnya waktu yang digunakan itu terlalu lama akhirnya menjadi pengurangan nilai gitu ya nah gimana sih caranya supaya pada saat uji kompetensi ini itu kita bisa memanfaatkan waktunya dengan baik itu kayak gimana atau rules-rulesnya atau tahapan-tahapannya itu seperti apa sih Pak oke ya supaya kalau untuk di paket yang ini yang tadi bisa apa dijabarkan itu sebenarnya ini sih intinya ada di cabling sih cabling harus dibikin lebih cepat lagi kecuali gitu ya ada di beberapa paket itu contoh paket berapa ya 4 atau berapa saya lupa itu ada yang membuat web server web server berarti kan kita harus menginstall tuh menginstall OS-nya terus menginstall web server-nya gitu nah kalau sandai ada yang dapat seperti itu paling enggak kita bikin kabel sekaligus kita sambil menginstall itu akan jauh lebih optimal waktunya gitu dibandingkan kita oh bikin kabel dulu habis itu kita menginstall si OS-nya gitu itu enggak optimal jadi menginstall OS sambil bikin kabel itu bisa secara berbarengan jadi waktunya lebih bagus kecuali kalau yang ini ya paket yang ini ini harus dari menggunakan kabel dulu karena untuk menghubungkan si router sendiri itu menggunakan kabel gitu kecuali oh si router-nya sendiri udah aktif nih udah aktif si wireless-nya gitu ya itu lebih enak lagi kita bisa tapi kan enggak mungkin ya karena itu konfigurasi dihapus semua nanti kan dari awal semua jadi harus menang kabel gitu makanya dari sisi kabel sih yang benar banget gitu ya supaya teman-teman bisa optimal waktunya karena yang udah-udah itu lama di kabel gitu ya si anaknya pinter deh karena karena dia kurang latihan di sisi cabling gitu ya itu jadi makan waktu sudah itu sih oke oke berarti sebenarnya intinya itu pemanfaatan waktunya ya pak iya di sisi kabel aja sih kalau untuk paket yang ini ya karena kan paket ini tidak ada install OS ya jadi hanya konfigurasi di router aja gitu ya dan itu kita untuk konfigurasi ini kita butuh mengonekin si router ini menggunakan kabel jadi pengkabelannya ya betul pencettingan kabelannya ini biar lebih teliti lagi biar pada saat sekali uji coba atau sekali pelaksanaan setting kabelnya itu langsung gitu ya pak ya betul betul ini terima kasih pak mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya untuk jawaban paket soalnya sudah ada di chatbox ya teman-teman ya silahkan di download enak banget tuh tapi tadi pesen dari pak Tanjil dan pak Tarigan juga kan ini hanya sebagai media belajar saja kalau nanti pada saat pelaksanaannya teman-teman bisa explore lagi bisa menggunakannya memanfaatkannya lagi bisa memodifikasinya lagi dipersilakan gitu teman-teman ya gitu ya jadi jangan sampai mengandalkan jawaban yang udah ada betul jangan sampai memanfaatkan jawaban yang sudah ada nanti malah ketahuan banget nih oh ini mah udah di udah dikasih nih jawabannya yang kemarin nih kayak gitu udah ditandain loh teman-teman ya jadi sebelum kalian melakukan itu saya udah melakukan duluan gitu apa sih benar-benar masternya dulu aja gitu makanya lebih baik jangan dilakukan jangan dilakukan hal yang sama seperti ini jadi lebih baik dimodifikasi walaupun sedikit itu itu lebih bagus betul sekali gitu ada lagi mungkin teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan boleh kalau demo apa-apa gimana-gimana kalau ada yang mau nanya boleh gitu oke saya mau nanya kalau ya Pak Tengelah lagi di jalan ini ya iya aku tahu lagi di jalan tadi kan ikut ikut Pak Tarigan udah ikut dari awal Pak Tarigan Pak Tarigan sendiri kan guru saya juga gitu kan jadi mau nge-refresh juga saya gitu oh oke ketemu lagi ya sama master ya jadi emang sih kita kalau belajar itu kan nggak pernah ingat umur ya jadi mau usia berapapun harus upgrade apalagi untuk di sekarang ini makin banyak teknologi yang terbaru apalagi kalau kalian nanti apa ya harus apa ya sekolahnya sekolahnya harus yang harus aktif itu ya aktif nyari industri rekanan yang bagus itu ya terutama di PT Bonet kan kita upgrade terus di Bonet kan jadi instalasi akan mencetak apa ya anak-anak yang luar biasa oke mengingatkan lagi nih kepada teman-teman yang belum registrasi silahkan registrasi kemudian untuk token seminarnya untuk token seminar yang TKJ ini ada di chatbox ya teman-teman ya dengan nomor token 165-38080 oke Pak Tanjil mungkin ada saya kali ya mungkin ini ada pertanyaan menyimpang banget nih Pak Tanjil menyimpang banget tapi tapi mungkin ini menjadi salah satu dilema bukan dilema ya pengisiran saya bisa jawab ya soalnya Bapak pelaksana soalnya gini Pak kan belakangan ini jurusan TKJ itu menjadi jurusannya jenuh nih Pak nah menurut Bapak apakah masih ada peluang di industri itu untuk siswa-siswa jurusan TKJ nah kebetulan ini kan siswa-siswa jurusan TKJ ini sudah hampir lulus gitu Pak gimana sih gimana sih peluangnya mereka di industri dan bagaimana mereka nanti untuk melanjutkan sesuai dengan jurusannya seperti itu kan harapannya nanti mereka bekerja sesuai ya dengan jurusannya begitu Pak oke oke baik saya jawab ini karena jadi pengalaman saya juga sih di sekarang ini jadi saya pun sama di TKJ iya betul kalau untuk TKJ sendiri kalau untuk saat ini masih ada gitu ya cuman secara job day saya sendiri ini banyak merger ya kalau saya bilang Bufi merger itu pertama contoh lah saya di TKJ belajar network dan saya juga harus belajar dan tahu mengenai sisi programming gitu contoh yang saya lagi pelajar sekarang itu ada Docker ada Kubernetes gitu ya Kubernetes gitu ya sekarang kita jatuhnya itu TKJ sekarang jadi apa ya jadi devop sebenarnya gitu jadi devop itu kalau untuk jurusan mungkin kalau untuk yang ini kayak sija sebenarnya gitu jadi belajar network juga belajar untuk di programming juga jadi kita harus tahu gitu karena kita menyediakan infrastruktur ya sebenarnya infrastruktur untuk si anak-anak programming di sana gitu ini yang saya kerjakan untuk saat ini gitu nah jadi harus harus untuk anak-anak TKJ sekarang gitu ya kalau kita mengandalkan untuk di sisi network aja mohon maaf gitu ya agak kurang gitu jadi agar lagi sih gitu saya pun sama saya juga ketika saya masuk ke industri wah ternyata yang saya punya ini masih kurang gitu kalau cuman mengandalkan network tadi tadi belajar di sisi programmingnya gitu mungkin programnya sendiri tidak detail sih tapi lebih ke arah kita menyediakan infrastrukturnya aja gitu contoh tadi kan ada docker ada gubernator kita begini itu aja sih nah makanya yang soal di bonnet sendiri yang sesuai dengan standar bonnet itu standar industri loh itu udah benar industri jadi ada dokernya itu udah nantinya buat teman-teman yang sudah bisa itu saya yakin ketika melamar kerja di manapun di perusahaan IT itu keterima karena bantu sisi perusahaan jadi bukan hanya dari sisi infrastruktur di network tapi infrastruktur untuk di programming semacam itu jadi nanti buat teman-teman upgrade lagi jadi gak hanya di sisi network aja tapi sisi yang lain pun sama lebih sana oke berarti memang sebenarnya jurusan TKJ itu masih dibutuhkan di industri malah justru jadi core nya sebenarnya tapi harus tetap upgrade lagi ya bapak ya gitu ya betul banget itu kayak gitu sih jadi teman-teman tidak perlu khawatir tidak perlu berkecil hati untuk jurusan TKJ ternyata kalian tuh menjadi core nya di perusahaan kenapa karena selain kalian juga sebagai penyedia jaringan tadi ya infrastrukturnya nih jadi infrastrukturnya ini emang harus dikuatkan caranya gimana jangan cuma sisi jaringannya saja tapi lebih berkembang lagi kalau sekarang ini ya dasar-dasarnya RTL lah ya harus dipelajari juga tidak satu lagi bufe jadi gini mungkin buat teman-teman yang suka ketika dikasih deadline sama gurunya suka protes masih ada gak kayak gitu nah ini deadline itu penting karena industri pasti mainan target ini buat teman-teman belajar ketika dikasih tugas dikasih deadline nanti dikumpulkan hari ini atau kandal sekian itu jangan sampai ngeluh mungkin kalau ngeluh itu manusiawi ya tapi untuk tetap dikerjakan karena untuk melatih teman-teman supaya terlatih mengenai deadline sana sama intinya sih itu sih bufe mudah-mudahan sih sedikit sharing aja sih makanya di paket toal pun dijelas-jelas di sana dimunculkan waktu pelaksanaannya ya pak jadi memang benar-benar benar-benar sudah dipersiapkan nih kopetnya untuk menyongsong industri gitu ya pak ya betul banget itu sesuai banget sih sebenarnya tanpa disadari sama mungkin kalau dulu ketika saya jadi siswa saya ngerasa kenapa sih gitu kenapa harus pakai waktu kenapa sih harus kita bikin seperti ini gitu nah ini yang kita gak sadari tapi pas kita udah melakukan hal itu oh iya ternyata berguna juga gitu seperti itu betul sekali oke terima kasih pak tanjela sama-sama ilmunya hati-hati di jalan bapak siap oke jangan kemana-mana ya pak kita akan ada sesi foto bersama siap oke untuk teman-teman mengingatkan kembali untuk token seminarnya dan token untuk workshopnya sudah ada di chatbox ya teman-teman ya untuk token seminarnya ada di 165-38080 dan untuk token workshop merawat dan mengelola jaringan lan instansi anti-lemot jurusan TKJ di 243602 saya ulangi untuk token seminarnya 165-38080 dan token untuk workshopnya 243602 baik karena ini hari Jumat ya teman-teman ya jadi pelaksanaan workshopnya kita percepat kita akhiri dulu sampai di sini mungkin teman-teman kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya ternyata banyak yang barengan nih ya oke silahkan teman-teman diaktifkan kameranya baik berikan senyum terbaiknya kita foto bersama halo ada teman saya di sana halo Pak Hamid halo teman-teman yang lainnya silahkan berikan senyum terbaiknya kita foto bersama saya hitung 1 2 3 oke gayanya SMK bisa SMK hebat 1 2 3 baik terima kasih itu saja mungkin dari kami kalau teman-teman ingin informasi lebih lanjut boleh hubungi ke PT Bonnet Utama atau menghubungi via PIC sekolahnya masing-masing ya teman-teman ya kalau teman-teman ingin berkanya dipersilahkan kepada Pak Tanjela dan Bapak Ramadhin Tarigan terima kasih atas informasinya terima kasih atas ilmu yang diberikannya hati-hati di jalan Bapak semoga sehat selalu selama sampai tujuan baik teman-teman kita akhiri dulu sampai di sini kegiatan kita semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman ya silahkan digunakan sebaik-baiknya dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan saya akhiri untuk webinar dan workshop kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Fe iya sama-sama Pak terima kasih juga semuanya adakah Galaxy saya selamat lupa dekatan bug sole yang Terima kasih. Terima kasih.